PENGAPDI SETON PENGAPDI SETON PENGAPDI SETON menceritakan tentang keluarga Rini dan dua adiknya yang sedang kesulitan mencari uang untuk pengobatan ibunya. Mahuarni sang ibu yang merupakan mantan penyanyi terkenal, berdarita penyakit yang berat dan membutuhkan milihnya pengobatan yang sangat besar. Keluarga Rini pun terpaksa menjual rumah mereka di kota dan pindah ke rumah nenek mereka di desa. Selama sakit, Mahuarni hanya bisa membahari di atas kasur dan membunuhkan sebuah lonceng untuk meminta bantuan pas memial punak-naknya. Pada akhirnya, Mahuarni meninggal dunia setelah berjuang untuk selama tiga setengah tahun tanpa tahu penyakitnya. Setelah ibunya meninggal, sang ayah, Bahri pergi ke kota untuk mencari nafkah sementara di rumah tersebut. Rini dan adik-adiknya mulai diganggu hal-hal mistis. Rini pun mencari tahu penyebab mereka diganggu. Mampungkah Rini membongkar teror dari makhluk halus? Pengabdi Satan versi pertama membanggakan diri dengan atmosfer horor yang kuat, sinematografi yang memikat, dan pengembangan karakter yang mendalam. Keberhasilannya dalam menciptakan ketegangan melalui visual yang intens dan musik yang efektif membuatnya menjadi pengalaman menonton yang menarik, khususnya bagi para penggemar horor. Dengan wansa klasik yang dipadukan dengan elemen modern, film ini berhasil menyampaikan cerita yang memikat dengan karakter-karakter yang terasa dekat dan relevan. Meskipun beberapa penonton mungkin merasa cerita berjalan lambat, kelebihan tersebut menjadikan pengabdi Satan versi pertama sebagai salah satu film horor yang patut diapresiasi. Namun dalam film ini alur ceritanya yang dianggap lambat oleh sebagian penonton, beberapa juga merasakan bahwa beberapa adegan kurang menegangkan, mungkin merugikan ekspertasi untuk tingkat ketegangan yang lebih konsisten. Meskipun demikian, kekurangan ini dapat bervariasi pada preferensi pribadi dalam menikmati film horor. Menurut kami, film ini berhasil menciptakan ketegangan melalui cerita yang kuat dan atmosfer yang menekutkan. Dengan pengembangan karakter yang mendalam dan tulis mengejutkan, film ini memberikan pengalaman menonton yang menghibur dan memuaskan bagi penggemar genre horor. Secara keseluruhan, film ini sangat direkomendasikan untuk para penikmat horor di Indonesia, namun untuk para anak-anak sangat dianjurkan untuk menonton di sampingi oleh orang dewasa. Dan sekian review singkat kami mengenai film pengabdi Satan.